Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cemerlang, Idea Indonesia, Surabaya Well, guys, hari ini saya ada di salah satu hotel ternama Hotel Bintang 5 di kota Surabaya Namanya Hotel Jabol Tri Bay Hilton, Surabaya Nah, hari ini kita akan bertemu dengan salah satu alumni kita Yang merupakan alumni Idea Indonesia tahun 2020 Masih sangat muda, masih sangat enerjik Dan sekarang sudah sukses berkarir di Hotel Bintang 5 di Surabaya Ingin tahu gimana serunya bincang-bincang kita? Langsung aja kita masuk ke hotelnya Kita temui Kak Marisa Oke, let's check it out Kita sudah sampai di hotelnya De Marisa Alumni tahun kemarin, tahun 2020, 2 tahun lalu Masih muda dan sekarang sudah jadi staff Ini kita sekarang ada di hotelnya Kita langsung akan ketemu sekarang Ayo, mari, mari Halo, deh Marisa Gimana kabarnya nih? Halo, semuanya Nah, deh Marisa Ceritain dong gimana cerita sukses kamu Sehingga sekarang bisa di level ini Awal pertama saya lulusan dari sekolah SM Ke satu penyikiran Itu jurusan teknik komputer dan jaringan Setelah lulusan saya langsung memutuskan untuk sekolah ke ID Indonesia Itu pendidikannya sangat singkat dan terpercaya Itu hanya pendidikan 6 bulan di ID Indonesia Setelah itu selesai langsung magang Magang kebetulan saya di Double Tree by Hilton Surabaya Di semenjak training Setelah selesai training selama 4 bulan Saya langsung direkrut untuk menjadi karyawan di sini Saya memilih masuk ke dunia perhotelan, pariwisata Itu karena Yang pertama Saya senang bertemu banyak orang Dan saya bisa menyalurkan itu lewat industri perhotelan Orang tua sih lebih menyarankan untuk kuliah Tapi karena saya tipikal orang yang males mikir Maunya cepat-cepat kerja gitu kan Kalau kuliah belum tentu terjamin setelah kuliah kerja Jadi setelah ada tawaran dari ID Indonesia Saya langsung memutuskan untuk masuk ke ID Indonesia Awalnya saya daftar di ID Indonesia itu 153 loh bro 153 tapi karena berkat dorongan dari staff-staff ID Indonesia Membuat saya yakin dan percaya diri bahwa saya itu bisa Dan bisa lulus untuk masuk ke dunia perhotelan Untuk sampai ke titik saat ini Saya membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama Setelah training langsung diangkat menjadi DW Jadi DW worker selama 3 bulan Dan itu langsung untuk kontrak staff selama 1 tahun Untuk di dunia perhotelan sih Banyak yang pertama Gaji pokok dan uang servis Dan dapat tips dari kamu Pendapatannya 3 itu Kalau di jumlah nih pokoknya berapa Servisnya berapa Tipsnya berapa nih dalam 1 bulan Kalau misalkan untuk pokok itu sekitar 5 Surabaya 5 Kalau untuk servisnya sih kebetulan Kalau hotgangnya lagi rame-rame nya itu sampai bisa jadi 8 Untuk tipsnya itu Kalau misalkan sebulan itu bisa sampai 500 ribu Berarti kalau di total 5 Ditambah 8 13 Ditambah 500 Berarti ya Sekitar 13 500 lah ya Di sini sebagai FB Service Itu di bagian restoran Jadi saya melayani Mulai dari taking order Farmu gitu Tapi terkadang bisa jadi kasir juga Sekaligus kasir Hostess Dan waitress Untuk jam kerjanya sendiri Di sini sekitar 9 jam Dan itu kepotong break 1 jam Jadi sekitar 8 jaman untuk jam kerja Untuk hari liburnya itu Seminggu 2 hari Jadi 5 hari kerja Untuk 2 hari libur Jadi masih bisa santai-santai Gak terlalu capek juga Buat adik-adik yang masih bingung setelah lulus sekolah SMK atau SMA mau kemana Langsung join aja ke idea Indonesia Karena sudah banyak yang membuktikannya Salah satunya itu saya Jadi adik-adik tidak perlu ragu lagi untuk join di idea Indonesia Idea Indonesia singkat pelatihannya pasti kerja Nah demikianlah teman-teman soalnya Obrolan kita Sama Mbak Marissa Yang masih berusia 20 tahun Dan sudah bekerja di hotel terkama di Surabaya Double trip Baikil ke Surabaya Hotel Bintang 5 Setelah ini Setelah ngobrol dengan Kak Marissa Kita akan ada sesi lain Dengan alupi di tempat lain So jangan kemana-mana Tetap stay tune di Instagramnya Idea Indonesia Dan Youtubenya Idea Indonesia di bawah ini Kita akan bertemu dengan alumni di Lengkang Terima kasih telah menonton!